Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Sahabat manusia peluru, alhamdulillah, yang saya hormati dan saya banggakan Tahu kan, di Amerika sedang rame Donald Trump ditangkap Anda orang Indonesia Si Haji Nuddin Manusia paling HTI itu Manusia paling hilafah itu Menginginkan untuk Jokowi juga ditangkap Nanti setelah Jokowi Tidak lagi menjabat presiden Sangat berpotensi sekali Jokowi juga dipenjara Kasian banget orang ini ya Ngebet sedari dulu ingin menurunkan Jokowi Ingin menurunkan elektabilitas Jokowi Sekarang sudah mau beres Nanti setelah beresnya Ingin dipenjara Jokowi Kasian, kasian banget Bahkan gak tanggungkan untuk Si Haji Nuddin Ini Jokowi lebih parah Mending Donald Trump Donald Trump itu punya perusahaan aset segala macem Ini Jokowi itu Ketika dia sudah beres apa Kekuatan partai dia gak punya Bisnis Juga gak punya Maka Jokowi sangat berpotensi sekali Nanti setelah renksernya Dicebloskan Juga sama Kedalam penjara Satu lagi kasian Orang kayak gini tuh kasian Mentalnya rusak Parah rusaknya Gak bisa dimenerken tuh Kita cek nih Apa OCHannya Walaupun demikian Entah pemimpin atau presiden Amerika dari partai republik Ataupun partai demokrat Dua-duanya adalah tetap saja Presiden yang memimpin sebuah negara dengan corak Yang mengemban ideologi kapitalisme Yang menjadikan imperialisme Sebagai ujung tombak interaksinya dengan dunia Jadi Gak peduli ya Mau Donald Trump Mau dulu ya George Bush Atau yang dulu suka makan nasi goreng Misalkan Obama Sama saja Karena pada akhirnya Presiden apapun Gak akan tunduk pada konstitusi dan ideologi yang Diadopsi oleh negarnya Pemimpinan saudara Joko Widodo Apakah saudara Joko Widodo juga Akan mengalami hal yang sama Dengan apa yang terjadi pada Donald Trump Saya ingin jelaskan bahwa Di dalam sistem hukum Baik itu di Indonesia maupun di dunia Itu selalu tidak bisa lepas dari kekuasaan Apalagi hukum itu adalah produk politik Maka siapapun yang memegang kendali kekuasaan Meskipun dia bersalah Dia masih bisa Menggunakan kekuasaan pengaruhnya Untuk tidak Untuk aksusnya agar tidak bisa diproses secara hukum Dan di Indonesia juga Itu sering terjadi Misalkan pejabat-pejabat Ketika mereka masih punya jabatan Itu mereka masih aman Tapi begitu sudah pensiun Baik pejabat di negara maupun pemerintahan Ya juga pejabat-pejabat BUMN Itu setelah merasa pensiun Semestinya mereka Santai di rumah Dengan cucu Ternyata Mereka akhirnya dikasuskan setelah pensiun Ketika mereka belum pensiun Ya mereka masih bisa menggunakan Wawonannya untuk bisa Mengendalikan kasusnya agar tidak terjadi Nah seperti juga Donald Trump Saat dia jadi presiden Tidak mungkin kasusnya itu terjadi Kan kalau kita rulut Dia 2016 menjelang pemilu Dan saat itu Dia memenangkan kontestasi kan Walaupun akhirnya Di tahap yang kedua Akhirnya dia kalah dengan Joe Biden Nah harusnya kan Kalau memang hukum itu benar-benar Panglima di Amerika Harusnya saat Donald Trump Menang dan menjadi presiden Karena proses pemilu curang Dia segera diadili Nah kembali kepada soal Jokowi Apakah Jokowi Dodo juga Bisa mengalami hal yang sama Dengan Donald Trump Saya ingin pastikan Apa yang dialami Donald Trump Sangat mungkin juga terjadi Pada saudara Jokowi Dodo Apalagi Jokowi Dodo Pasal Lengser Berbeda jauh dengan Donald Trump Karena Donald Trump Meskipun Lengser Dia masih menguasai Tahta bisnis yang mengguritan Dia merupakan Toko parpol yang berpengal Di Partai Republik Sementara Jokowi Dodo Ketika dia Lengser Dia tidak punya Kerajaan bisnis Kuat Donald Trump Dan dia juga Tidak punya Cantolan partai politik Agar dia bisa Mendapat perlindungan Dari partai Apalagi selama ini Justru Jokowi Dodo Sering berseteru dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang notabene Jokowi Dibesarkan oleh BDIB Jokowi Di Endos Dari Solo ke Jakarta Oleh BDIB Sampai akhirnya Jokowi bisa menjadi presiden Itu karena Dicalonkan oleh BDIB Jadi Bisa saja saat ini Baik orang yang merasa Terzalimi oleh Jokowi Atau rival politik Yang Yang punya kepentingan berbeda Dengan Jokowi Saat ini sedang menabung Kasus Yang dibiliki oleh Jokowi Dodo Dengan Harapan nantinya Kalau Sudara Jokowi Dodo Sudah tidak berkuasa lagi Maka kasus-kasusnya Yang selama ini Banyak Terjadi Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum Baik itu terkait kriminal biasa Terus juga korupsi Apakah Oke Parah nggak Rusak nggak mentalnya Parah Rusak itu mentalnya Rusak itu mentalnya dia Udah Dia udah Udah rusak tuh Pola pikir benernya itu Udah nggak ada Dia menginginkan Untuk presiden Indonesia Juga kemudian Diseret ke dalam penjara Seperti Donald Trump Kasian Kasian banget Dendam mungkin ya HTI-nya dibubarkan Karena memang Mesti dibubarkan Dan mustinya Yang harus dikandangin itu Bukan Jokowi Anda Khoisinuddin Yang harus dikandangin itu Anda Anda berharap Jagoan Anda nanti menang Di Pilpres 2024 Oh kita doakan Mudah-mudahan Ter Capai Apa yang Anda Cita-citakan Memang Jokowi itu Manusia biasa Seperti kita Warga Masyarakat Biasa Anak kampung Biasa Tetapi Jangan salah Solidaritas Orang kampung Itu Anda Jangan remehkan Bos Anda Jangan Remehkan Kita bersyukur Punya presiden Seperti Jokowi Menjadi Punya harapan Baru kita Sebagai orang kampung Punya cita-cita Yang sama Ya Jadi presiden Republik Indonesia Tidak mesti Berdarah biru Buktinya Ada Jokowi Orang Yang Juga sama Di pinggiran hidupnya Orang kampung Tapi bisa Memimpin Indonesia Negara Besar ini Itu harapan Bagi kita Sebagai orang-orang kampung Yang tidak punya Keturnan darah biru Eh Jadi Anda Jangan macam-macam Kenapa Solidaritas itu Kuat kepada Jokowi Karena Jokowi Itu kita Karena Jokowi Itu masyarakat Biasa Seperti kita Ya Sama Seperti saya Sama seperti kita Semua Masyarakat Biasa Menjadi Motivasi Baru Jokowi Itu Maka kenapa Dipilih Maka kenapa Dicintai Semakin Anda Mengolok Semakin Anda Mengejek Semakin Anda Menghina Segala macam Semakin kekuatan Beliau akan Terpancar Bos Semakin Sinar Beliau akan Terpancar Hati-hati Anda Satu kali lagi Yang mustinya Dipenjara itu Bukan Jokowi Tapi Anda Khazinuddin Gak bisa ya Anda Husnudon Berharap banget Jokowi Dipenjara Kasian Mental rusak Rapuh Udah Mending Anda Pergi aja Seperti yang Anda Kemarin Sampaikan Pengen jihad kan Bisa Belilah kan Perang kan Ya silahkan Mongkok Ke Palestina Sono Jangan Keluar-keluar Di Indonesia Ulama Kita itu Biasanya Sebelum Ngomong itu Dia mempraktekan Kalau ulama-ulama Kita Kalau Si Khazinuddin CS Ngomong Jihad Segala macam Praktekin dulu Anda dulu Yang mesti Jadi contoh Anda dulu Pergi Sendiri Biar umat-umat Anda Kemudian mengikuti Jihad Kesana Ke Palestina Jokowi lemah Gak punya kekuatan Setelah nanti Jadi presiden Setelah Rengshare Jadi presiden Kata siapa Kata siapa Khazinuddin Hati-hati Anda bicara Tidak sekuat Donald Trump Donald Trump Juga bisa Seperti itu Karena apalagi Jokowi Berharap banget Ente Kasian Kasian banget ya Pena orang HTI Rusak mentalnya Itu namanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh